Intro Halo, halo, apa kabar anda semua? Senang sekali ini ketemu hari Senin. Wah, ini Senin yang cerah. Jadi mudah-mudahan juga semua anda dalam kondisi juga cerah dan semangat hari ini. Seperti saya lihat, bumerogi seger nih. Biasanya kalau habis akhir pekan, habis naik gunung jadi seger gitu ya, bumerogi ya? Iya, saya seger naik gunung. Ada yang berupaya naik kekuasaan tapi bingung sendiri. Saya bingung tuh dengan apa yang terjadi di PDIP ya. Kenapa semuanya kok ditegur gitu ya? Ganja Panowo siap untuk nyapres ditegur, tapi loyalisnya Puan Maharani juga ditegur, itu Dewan Kolonil. Bahkan dikasih surat peringatan keras dan terakhir gitu. Kalau tidak salah gitu seingat saya. Ini kan serius banget gitu. Apa yang terjadi, bumerogi? Itu kayak orang, dia lihat tetangganya kok tiap hari pesta gitu kan. Lalu dia bingung sendiri. Dia mau pesta, pengantiannya nggak ada. Kan itu soalnya tuh. Jadi dia ngoce aja di dalam rumahnya sendiri tuh. PDIP juga begitu nih. Mau pesta tapi pengantian nggak ada. Itu soalnya semacam itu. Dan Ibu Mega dalam usia yang senja, dia harusnya kasih keputusan lebih tepat. Tapi justru, saya menduga itu aparat di sekitar Ibu Mega itu nggak kasih informasi yang benar pada Ibu Mega. Kan Ibu Mega aksesnya makin lama makin terbatas. Karena memorinya juga makin berkurang gitu. Sehingga kapasitas Ibu Mega untuk bikin prediksi juga harus dibantu dengan baik. Sementara Hasto ngoce-ngoce kiri kanan, nggak jelas ini Mega yang ngomong. Apa ada vaksi lain yang sedang menuntun Hasto. Ini kan masalahnya di situ tuh. Dan kelihatannya orang-orang khusus yang ada di sekitar Ibu Mega nggak lagi mau kasih poin yang masuk akal. Karena mungkin Mega akan bereaksi lagi kan. Jadi selama Puan Maharani tidak dipastikan sebagai kader Soekarnois, maka rakyat akan menganggap kalau begitu PDIP udah selesai dong. Kan soalnya cuma satu kan. Pastikan aja bahwa Puan adalah kader Soekarno. Di dalam dirinya tuh mengalir darah kepimpinan. Kenapa ragu kan itu kan? Nanti dia diganggu oleh Pak Jokowi, diganggu dengan KIB, lalu Ganjar bikin manufra sendiri. Sementara Anies udah peteteng-peteteng, gembira-gembira di seluruh Indonesia kan. Jadi kecemburuan ada orang pesta membuat Ibu Mega gelisah. Jadi kegelisahan itu sebetulnya yang mesti kita bantu. Ibu Mega, Anda terkenal atau diingat sebagai orang yang selalu teguh pada pendirian kalau menyangkut disiplin partai. Jadi kalau cuma ngancam-ngancem, ya buat apa? Ya pecat aja kan. Pecat Ganjar, pecat Dewan Koronel, kalau bisa pecat Hashto. Sebenarnya kita terlau lah. Sebenarnya memang kita kan membaca pikiran Ibu Mega itu sebenarnya dari apa yang dicapkan oleh Hashto. Walaupun kadang-kadang kita meragukan apakah betul Hashto itu memang pernyataan Bu Mega atau sekedar mengatasnamakan Bu Mega. Karena kita lihat yang tidak konsisten, terutama dalam kasus Ganjar misalnya. Pada awalnya ditanya oleh wartawan ketika Ganjar menyatakan siap untuk mencapai sih, menyatakan itu masih dalam koridor partai. Kan begitu. Tiba-tiba kemudian berapa? Sehari kemudian dia bilang bahwa oh itu akan dipanggil, diklarifikasi. Karena tetap saja itu hak prerogatif Ibu Mega. Jadi saya kira mungkin di sini Hashto mau bicara pada media dan kemudian ditegur oleh Ibu Mega dan dia salah menafsirkan apa yang dipikirkan oleh Ibu Mega. Itu double loss in translation sebetulnya. Jadi dua kali kacau. Hashto berupaya untuk memahami pikiran Ibu Mega, walaupun dia sudah bertahun-tahun didantik Ibu Mega. Tapi akhir-akhir ini dia tidak bisa menangkap Ibu Mega maunya apa. Ibu Mega juga mau berupaya untuk memikirkan apa yang bisa disebutkan sebelum diputuskan. Hashto mendahului. Jadi kekacauan komunikasi itu memang berlangsung di dalam PDIP karena tidak ada calon yang betul-betul kuat kan. Kalau tidak ada ceron kuat ya masa bodor mau Dewan Kolonel, Dewan Jenderal, Dewan Bripka juga tidak penting. Yang penting saya sebagai Ketua Partai Ibu Mega saya sudah tahu siapa yang saya inginkan. Tapi nanti ada soal ya itu tunggu waktu ya justru dalam penantian itu semua hal bermain. Bahkan orang-orang dekat Mega juga sudah merasa kalau begini memang PDIP tidak ada harapan. Kan begitu kira-kira. Kalau saya nguping-nguping banyak juga yang menganggap ini mungkin masa paling buruk dari PDIP karena di ujung usia Ibu Mega yang sudah bijak sebetulnya Ibu Mega masih harus mengurus partai sampai seorang tetap mengaitnya kan. Jadi harusnya di preteli aja. Ibu Mega harusnya mengatakan saya sudah punya calon karena itu calon lain yang berupaya untuk mengganggu PDIP kasih disiplin yang final. Sekarang selesai kan. Sehingga Ganjar juga lega. Oh dia tidak didukung oleh PDIP. Ya mungkin juga Ganjar bilang hal yang lebih baik gue nempel ke Anies buat jadi Menteri Para Wisata nanti itu. Karena Ganjar kan lagi sedang berwisata walaupun di Pegor jangan keluar kota aja dia wisata-wisata. Oke. Memang saya kira tidak adil ya memberikan beban terlalu berat Ibu Mega di dalam situasi sekarang. Karena kan selalu ditarahkan bahwa Ibu Mega menyatakan kan kalian yang memberi saya hak prerogatif untuk menentukan Presiden. padahal untuk menentukan seorang Presiden ini saya kira kan pertimbangannya sangat banyak dan tidak bisa kalau Ibu Mega pasti tidak mendapat masukan-masukan dari berbagai kalangan terutama para kader yang dia dipercayakan. Ibu Mega cuma hitung satu soal yaitu Pak Jokowi sendiri. Karena setiap upaya Ibu Mega untuk menghalangi Ganjar itu di belakangnya Ibu Mega tahu Jokowi ini masih Presiden. Jadi keinginan Pak Jokowi itu seringkali juga akhirnya ditahan di dada oleh Pak Ibu Mega supaya tidak berselisih terlalu jauh. Kan itu masalahnya kan begitu dan ini kan kirim-mengirim sinyal Pak Jokowi juga merasa makin lama saya masih makin lama Pak Jokowi merasa bisa mengatur PDIP. Kenapa? Karena PDIP tidak punya kader. Kan itu kan? Yang dianggap satu-satunya kader yang dibegagakan PDIP ya Pak Jokowi sendiri. Begitu ceritanya kan? Jadi Pak Jokowi masuk di dalam manajemen batin yang berupaya untuk kirim sinyal tanpa saya PDIP juga akan ambro kira-kira itu. Nah sinyal itu kemudian direperkusi oleh pers oleh macam-macam dan dianggap ya memang itu faktornya. Lain kalau Pak Jokowi dari awal dibimbing oleh Ibu Mega sehingga Jokowi tahu bahwa dia harus bersaram di PDIP. Tapi karena teguran-teguran Mega sindiran-sindiran Mega yang seringkali menyakitkan hati Pak Jokowi ya Pak Jokowi pasti juga mau lakukan semacam revenge. Kan begitu kan? Jadi politik ada dua dimensi. Dimensi revenge dimensi pembalasan itu selalu ada dalam kompetisi politik. Juga dimensi momentum nah itu yang sekarang hilang dalam Ibu Mega. Momentumnya hilang Ibu Mega udah terburu dikepung juga oleh Anis dan Pak Prabowo juga udah merasa ya udahlah kalau PDIP mencel-mencel mending dengan Muhammad Iskander aja kan? Jadi begitu kira-kira persikologi Ibu Mega itu yang gak bisa dibaca oleh orang sekelas Hasto Hasto belum bisa baca begitu kan? Cuma Mega yang yang punya batin yang kuat buat setelah tirakatan atau tak berata Ibu Mega mungkin minggu ini akan keluar dengan statement to be or not to be puan atau bukan kalah atau menang gak ada soal itu yang orang tunggu dari Ibu Mega dan kelihatan gini ya nah tadi kalau Anda bicara bahasa tubuhnya ya memang kelihatan beda sekali ketika Pak Jokowi berada di lingkungan PDIP dengan di lingkungan Golkar kita ingat dulu lalu-lalu bagaimana bahasa tubuh Pak Jokowi menghadapi Ibu Mega dan bahasa tubuh Pak Jokowi kemarin ketika pidato peringatan puncak Golkar bagaimana Pak Jokowi dengan santai bercanda-canda mencandai semua yang hadirlah mulai dari Pak Ical yang dibilang lagi semeringah karena wajahnya karena batu baras dan argannya naik bahkan Pak Luhut yang pakai baju jas kuning pun juga dicandai oleh Pak Jokowi sampai disuruh berdiri oleh Pak Jokowi untuk berdiri karena kaget-kaget jadi ini kelihatan benar bahwa Pak Jokowi itu merasa at home banget gitu ya merasa nyaman gak ketika di lingkungan Golkar itu sebenarnya bukan merasa nyaman Pak Jokowi merasa kalau di PDIP dia adalah alat dari PDIP kalau di Golkar di KIB KIB itu adalah alatnya Jokowi itu kan ini kan alat gue nih semua bisa gue bully ya tentu ada hal yang Pak Jokowi kasih sinyal eh gue tahu kelakuan lo semua ya kira-kira begitu kan kalau PDIP susah Pak Jokowi kan ada soal kalah mental kalah moral kalah aura dengan Ibu Mega kalau yang di KIB Pak Luhut ya teman baik Jokowi jadi dia tahu bercanapun Pak Jokowi Pak Luhut pasti paham Erlangga ya mungkin sedikit nyut-nyut nih ini apa maksudnya kira-kira begitu kan ya kalau dua partai yang lain di KIB ya udah pasti itu gak mungkin berupaya untuk kasih sinyal melebihi apa yang diminta oleh Pak Jokowi ya dua partai P3 dan PAN itu yaudahlah itu saya sebut itu bukan lagi peralatan Pak Jokowi tapi mainan hiburan Pak Jokowi itu dan sebenarnya kalau kita baca ya selain bercanda Pak Jokowi itu satu nyindir jelas nyindir itu Suryapalo itu walaupun Suryapalo gak merasa disindir soal Sembrono kemudian yang tadi bercanda-canda dengan Pak Ical Pak Jeka Pak Luhut semua dicandain tetapi kepada Pak Erlangga Hartato dan KIB saya kira itu semacam warning ancaman yang dia menyatakan jangan hanya rangkul-rangkulan segera mengumumkan siapa capresnya kan itu maksudnya tentu Pak Jokowi pengen kepastian karena bagaimanapun sekarang juga kan tetap berusaha di kalangan internal KIB itu untuk mereka berebut tiket padahal kan sebenarnya kita tahu bahwa bukan mereka itu tidak berhak menentukan siapa capresnya karena itu tiketnya Pak Jokowi bukan tiket KIB nah disitu kita masuk pada problem etika politik Pak Jokowi dengan enteng memaksakan itu dan sebetulnya partai-partai itu harusnya tersinggung dong ini urusan apa presiden Europe kita cepat-cepat urusan kita lah kalau kita belum dapat calon jadi mustinya Golkar PAN P3 tersinggung karena disuruh buru-buru kan kan gak itu kan di dalam tradisi demokrasi kan gak bisa dong presiden Europe partai politik tapi karena partai politik memang udah jadi alat atau permainan presiden ya presiden cepat-cepat aja gue mau bermain nih mana peralatan Golkar sedorin Erlangga PAN sedorin Ganjar P3 juga hal yang sama tetapi semua soal itu kan menunjukkan bahwa gak ada sebetulnya tuntunan etik dalam politik itu apalagi Pak Jokowi petatang-petatang disiplin itu juga sebetulnya terlarang kalau kita mau pakai konsep tetapi sekali lagi konsep kita kan bukan partai yang mandiri ini kan partai yang diasuh langsung oleh presiden sebagai kenikmatan politik dia jadi kita gak liat Marwah Golkar disitu kita gak liat Marwah Nasdem kita gak liat Marwah P3 semua apalagi PAN kita PKB juga sama aja jadi semua hal menunjukkan bahwa presiden under control dan itu bagus bagi presiden sebagai pemain politik tapi buruk bagi demokrasi maksudnya partai-partai yang nunduk-nunduk aja pada presiden yang gak punya partai itu gak aja jadi sebetulnya bagian itu yang saya sorot ini semua partai disuruh oleh presiden untuk mengikuti kehendaknya itu yang berbahaya bagi demokrasi tapi kita tahu semuanya punya komorbid karena itu disuruh vaksin 30 kali pun pasti mau partai-partai dan kita juga menyimakkan bagaimana pidato Erlangga yang menyatakan dia terima kasih sudah diberi kesempatan magang di kabinet Pak Jokowi kan kalau udah magang itu artinya setelah itu diangkat jari pegawai tetap dong ya diangkat pegawai tetap terus suka-suka ditempatkan dimana jadi yang saya maksud yang kita maksud selalu pembicaraan dengan FNN ini pride harga martabat dari partai itu dimana orang akan ya kalau begitu gabung aja kalian semua partai koalisi digabung karena gak punya lagi harga diri lalu angkat presiden Jokowi sebagai ketua umum semua partai itu kan itu lebih masuk akal karena faktanya begitu apa namanya konfederasi partai-partai Jokowi konfederasi partai konfederasi Jokowi PKJ jadi jadi enak jadi yang lain itu jadi humas aja kan kan penakhirnya Golker jadi humasnya Jokowi PKB begitu P3 begitu apalagi Nasdem begitu jadi Pak Jokowi memang saya kira bagus dia menikmati aja petatang-petatang disitu enak Pak Jokowi rasain jadi sebetulnya kita gembira kenapa Pak Jokowi menghukum semua partai itu untuk sekedar jadi peralatan beliau atau bahkan hiburan beliau dan kelihatannya dalam situasi ini yang terjepit ganjar ya karena setelah dia menyatakan kemarin apa bahwa dia siap kalau bangsa dan negara menginginkan tapi kemudian sehari kemudian orang orang mengira oh ini berarti ganjar siap maju tapi kemudian sehari kemudian dia menyatakan doa aku ini kan masih PDIP artinya sebenarnya dia dilema kenapa karena KIP tidak juga segera mengumumkan sampai Pak Jokowi segera mengumumkan tapi di satu sisi ganjar juga merasa kalau balik PDIP tidak ada harapan itu mental apa ganjar mau jadi presiden sekarang kelihatan mentalnya mengalir ngalor ngidul tidak ada affirmative action pada ganjar saya mau memimpin mau PDIP mau bukan tapi saya ingin rakyat tahu saya mau memimpin kan itu kan jadi ini sebenarnya ya kacangan semua istinya plastik kalau kalian juga masih lebih kuat ini plastik doang jadi ganjar itu mentalnya plastik kan itu masalahnya itu bahayanya kita memilih orang diedarkan di media sosial diedarkan di seluruh baliho tetapi dengan dua contoh tadi langsung kelihatan lumah betul ganjar apa yang kita harapkan dari pemimpin semacam itu jadi kita ingin ganjar itu firm kasih tahu gue mau mimpin silahkan pilih ya apa enggak bahkan ganjar bisa todong mau saya apa enggak bisa todong Pak Jokowi jangan mencel mencel saya apa enggak itu kalau ganjar betul-betul paham bahwa elektabilitasnya murni jadi ini terlihat bahwa elektabilitas ganjar sebenarnya palsu juga kalau dianggap ganjar udah punya cabang di seluruh Indonesia ngapain ragu itu intinya sama seperti Anies yang akhirnya kejebak juga oleh permainan politik Nasdem tapi Anies jalan terus di daerah itu itu bedanya saya dorong ganjar supaya oke sebagai orang yang udah malang melintangkan dalam butik masa tiba-tiba jadi semacam pengikut semua acara gitu kan kalau mau berkoordinasi koordinasi sebagai pemimpin jadi kembalikan ganjar pada kepentingan demokrasi buat dia berhak oleh karena itu dia sendiri mesti tampil dengan determinasi bukan nebeng-nebeng gitu ya ya dan saya kira perkembangan politik terakhir beberapa hari terakhir ini berkaitan dengan Anies itu mengkonfirmasi ya bahwa apa yang kita yang sebenarnya saya kira bukan hanya kita semua orang udah memprediksi bahwa KIB itu sebenarnya gerbong kosong ya karena P3 sudah melalui forum kabah membangun akan deklarasi bahkan katanya di Jogja nanti besar-besaran deklarasinya ya tanggal berapa tanggal 30 atau 31 saya lupa di Jogja kemudian Golkar kemarin vaksinya meskipun tidak tidak menggunakan nama Golkar kita tahulah pakai simbol baju kuning pakai nama Go dengan logo segi lima yang biasanya ada pon beringin itu kan kita tahu bahwa itu adalah para politisi Golkar yang mendukung Anies gitu saya tadinya menduga itu tadinya saya menduga oh ini vaksi HMI di Golkar ternyata tidak begitu saya cek ada beberapa yang bukan dan non muslim juga jadi ini menarik juga jadinya ya itu juga penting tadi kita udah hajar keganjar sekarang kita hajar Anies dulu Anies jangan juga kegedean kepala tetap dia mesti tahu dia pertama kali dideklarasikan di dalam konsep politik of hope oleh relawan itu intinya jadi kalau Anies merasa ah gue udah punya Golkar udah punya ini segala macam itu bisa ditinggalin relawan dan sekali relawan pergi itu Anies juga lenyap karena dianggap Anies hanya mau bermain di tingkat elite kan itu intinya jadi kita kasih tahu juga ini saya kenal Gajar saya kenal Anies ada persahabatan diantara kita tetapi dalam upaya untuk menghasilkan Indonesia yang bersih jangan nunggangi eforia sesaat yang betul-betul real adalah relawan saya ngomong di dalam seminggu ini sebulan ini Monderman dikasih cerama di Universitas dan relawan Anies tumbuh secara otentik dia gak peduli mau partai mana partai ini mau ada uang dari pusat atau enggak tapi mereka anggap Anies itu adalah calon pemimpin masa depan karena itu Anies mesti tunjukkan kontras dengan Jokowi itu permintaan relawan begitu nah kalau lewat deklarasi-deklarasi semacamnya ya boleh aja tetapi hitunglah Anies bahwa suatu waktu moral Anda juga akan merosot kalau kelihatan Anda bermain siksak Anda sebetulnya separuh Jokowi doang karena Golkar juga belum melepas dari KIB jadi bagian itu ini masih akan berakumulasi itu gak ada soal Anies dideklarasikan oleh lembaga-lembaga formil elit politika itu gampangnya tetapi di bawah itu dukungan pada Anies justru ingin Anies keluar dari konsep-konsep yang mendekatkan dia dengan Jokowi kan Golkar tetap juga dekat dengan Jokowi demikian juga soal-soal yang berhubungan dengan ketetapan Anies itu mau ngapain mau nurusin ibu kota mau berpanjang jalan tol segala macam itu justru yang ditengguh publik dan itu Anies harus datang ke daerah untuk menyapa relawan yang betul-betul otentik bekerja dari hati berani mereka yes oke dan soal Golkar biasalah nanti kan bagaimanapun dengan dia doktrin katanya doktrin kekaryaan jadi kan Golkar selalu begitu bagaimana mungkin kita berkarya kalau kita di luar pemerintahan jadi gampang diaturlah nanti kalau Anies sudah jadi presiden gitu ya ya itu Golkar kita tahu Golkar banyak orang pinter di situ banyak orang yang punya kemampuan mengatur strategi mengatur taktik jadi keunggulan Golkar sebenarnya dia partai lama yang sudah paham lika-liku politik Indonesia paham psikologi rakyat dan paham cara untuk menyusupkan kepentingan yes oke dan kepada Ibu Mega jangan bingung-bingung segera ambil keputusan gitu karena nanti ketinggalan kereta karena Anies keliling terus gitu berdeklarasi dimana-mana kalau Ibu Mega kebingungan sendiri tidak segera memutuskan bakal ketinggalan kereta ya iya itu kalau artinya Ibu Mega mungkin berpikir ah dari percapai-capai saya aja jadi tolong presiden lagi gampang bilang aja juga ada suatu juga itu masih bisa memimpin oke baik terima kasih dan bagi kita semua di Irup Pikuk apapun kita tetap 0% ya semua Irup Pikuk akan ditengelamkan oleh 0% thank you ya terima kasih telah menonton! ya Terima kasih telah menonton!